Hai Hai semua apa kabar jumpa lagi di channel Tinejili Pandu family kali ini kita bikin video tentang situasi samsat cinere pada saat saya memperpanjang pajak kendaraan di samsat cinere saat pandemi sekarang protokol kesehatannya itu lumayan lumayan tertib ya karena em yang bisa masuk hanya namanya ada di STNK atau di harus bawa dengan surat kuasa karena biasanya kan pakai agen ya ada ejen yang bisa menurutnya harus pakai surat kuasa relatif lebih tertib karena selain isi jernyata terlalu banyak orang alur pengurusan suratnya jadi jelas ini ada di dinding mereka pasangan banner-banner kayak gini dan ini bikin kita lebih jantar untuk ngikutin alur yang ada jadi dari mana harus masukin berkas terus nunggu distempel nunggu ada yang ada yang pajak dapat progresif ada ya seperti itulah kurang yang lebih nah di setiap dinding ada tempat seperti itu jadi enggak terang tetap lumayan banyak juga untuk hari ini karena dan lebih banyak bapak-bapaknya ketimbang ibu-ibu-ibu punya 12 tapi untuk pengurusannya relatif lebih tertib dan lebih cepat dan kayak ini kan udah jelas ya loketnya 123 terus kasirnya di sebelah mana dan itu bikin kita lebih nyaman untuk ada di dalam dan bener-bener enggak banyak orang untuk kadang-kadang kan ada yang cuma nganter nah ini enggak tapi hanya menerima tunai dan debit BRI kalau katanya tadinya waktu saya tanya ada bilang boleh pakai BCA tapi ternyata setelah sampai di dalam nggak bisa hanya bisa BRI atau anda bawa uang tunai itu tetangga yang ngantri di depan saya itu pakai kartu BRI yang dia tadi di nunggu lumayan lama siang beliau nunggu nya lumayan lama untuk kartu debitnya harus diambil dulu jadi mereka cuma terima debit BRI selain itu enggak membayarin ya tunai kalau memang mau Iya dan ini agak menyebalkan karena tadi juga saya harus bolak-balik harus pakai kartu punya suami karena saya nggak punya karo BRI biasanya kita kebanyakan BCA atau mandiri tapi ternyata enggak di sini BRI plat merah Andri jadi ini nggak bisa ngelewatin garis yang ada di depan saya jadi sebelum si mbaknya pergi saya tetap harus ada di belakang situ terus habis setelah yang tadi bayar kita masih tetap harus nunggu untuk ngambil STNK yang sudah selesai jadi nunggu dipanggil tunggu sampai namanya dipanggil agar bisa masuk untuk yang pembayaran tunai saya iseng Andri aja sebetulnya sudah bayar tapi ngeliat yang disini dikasih juga lumayan banyak dan bayangkan kan kalau anda harus bayar pajak yang sekian tahun dengan mobil gede bawa uang tunai ini kalau kurang kerjaan semuanya kita fotoin biar ada bukti kalau kita juga ngantri beberapa foto terakhir ini adalah situasi waktu saya ngantri tempat itu lumayan-lumayan sih kalau untuk ngantri ya karena tetap dipanggil satu persatu jadi sebelumnya kan saya pernah waktu bayar terakhir itu lumayan itu berebut dan tempat tapi ini memang satu-satu dan dan selesai saya sudah selesai bayar pajak mobil saya untuk dua tahun kemarin telat dua tahun kalau kita bayar tunai dengan pajak yang terlambatnya di bawah dua tiga tahun sebetulnya bisa bayar di boot yang tersedia di parkiran samset sinere lebih cepat prosesnya tapi bohong tunai nggak berani bohong segede itu Oke thank you for watching like share and don't forget for subscribe see you on nama see you on my next video Riga Stina Jilipanda family